Kuala'an, ya akhwati, sebelum saya meminta satu atau dua orang membaca hiwar ini untuk pembiasaan lafag kita, juga untuk meresapi makna-makna kalimat-kalimat yang ada di hiwar ini. Sebelum itu, kita terjemahkan dulu ya. Al-hiwar al-awwal, tarik wa ta'hir. Kata tarik, mata tastaikil, mata tastaikil, mata kapan? Ya, mata kapan? Tastaikil. Ini diambil dari istaiqallah, yastaikil. Halaman berapa? Halaman 82. Di buku kita, halaman 82. Sudah, kita lanjut ya. Mata tastaikil, kapan? Tastaikil. Ini di ilmu dharik. Ini di ilmu dharik. Tandanya ada ta' di awalnya tuh. Tastaikil, ta' Film dharik berarti menunjukkan sedang dan masa depan. Itu artinya kebiasaan. Mata tastaikil, kapan engkau bangun tidur? Istai'kolo yastaikil, artinya bangun dari tidur. Istai'kolo yastaikil, artinya bangun dari tidur. Tastaikil domirnya anta, engkau. Kalau domirnya anti, kayak kemarin yang sempat kita latih, tinggal ditambah ya dan nun aja. Taf'alina, berarti. Tastaikil dhina. Mata tastaikil anta. Kalau anti, mata tastaikil dhina. Kapan engkau bangun tidur? Menunjukkan selalu kebiasaan. Kapan kamu bangun tidur dalam kurung? Kebiasaan. Kebiasaannya kapan bangun tidurnya? Gitu ya. Tahir astai'kidhu. Lihat. Kalau sebelumnya, tas ta'ikil. Kemudian dijawab oleh tahir astai'kil. Itu artinya domirnya berubah dari anta kepada anna. Ana. Berarti hamzah itu di awalnya. Astai'kil. Saya bangun tidur. Gitu ya. Sekali lagi saya ulang. Kalau anta tas ta'ikil. Kalau ana astai'kil. Saya bangun tidur. Perubahannya ada di awal. Anta tas ta'ikil. Ana astai'kil. Astai'kidhu inda al-fajri. Inda artinya pada saat. Pada waktu. Astai'kidhu inda al-fajr. Saya bangun tidur pada waktu fajar. Pada saat fajar. Fajar yang dimaksud adalah waktu subuh. Kemudian tarik bertanya lagi. Aina tusallil fajr? Dimana tusalli? Ini sama dengan tas ta'ikil. Maksud saya sama-sama fi'il mudari. Lihat tandanya tak di awalnya. Sekali lagi. Kalau tandanya tak di awal. Maka domirnya anta. Kata gantinya anta. Aina tusallil fajr? Dimana kamu. Karena anta. Kamu solat subuh. Solat fajar. Dimana engkau solat fajar? Usalli. Itu berubah lagi. Usalli. Tadinya tusalli. Menjadi usalli. Berarti ana. Aku. Aku solat al-fajar. Fajar. Fil masjid. Kemudian tarik kembali bertanya. Hal tanamu ba'dassalah? Hal apakah? Tanamu. Tak lagi tuh lihat. Perhatikan lagi tuh. Tanam. Anta lagi tuh. Hal tanamu. Apakah engkau tidur? Nama yanamu. Nama yanamu. Hal tanamu ba'dassalah? Apakah engkau tidur ba'dassalah? Setelah solat? La. Ingat. Kalau hal. Pertanyaan apakah? Jawabannya hanya dua. Kemungkinannya. La atau na'am. Kalau la berarti kebalikan dari pertanyaan itu. Kalau na'am berarti sesuai dengan pertanyaan. Hal tanamu ba'dassalah? Apakah engkau tidur setelah solat? Solat subuh maksudnya. La. Kata tahir. Tidak. Berarti kebalikannya. La anamu ba'dassalah. Tidak aku tidur ba'dassalah. Setelah solat. Atau aku tidak tidur setelah solat. Kemudian Tariq bertanya lagi. Mada ta'f'alu ba'dassalah? Mada apa ta'f'alu? Lagi-lagi tak di awalnya itu. Anta domirnya. Mada ta'f'alu? Apa yang engkau kerjakan? Fa'ala ya fa'alu. Fa'ala ya fa'alu. Artinya mengerjakan. Melakukan. Mada ta'f'alu ba'dassalah? Apa yang engkau kerjakan setelah solat? Karena Anta maka jawabannya A lagi dong. A. Hamzah Ana tuh. Kata tahir. Akra'ul Quran. Aku membaca Al-Quran. Aku tuh Ana. Berarti kalau domirnya Anta dari Akra'ul ini. Rubah aja. Dari Akra'ul Ana menjadi Anta berarti. Takra'ul. Gitu ya. Takra'ul. Engkau membaca. Kalau di sini, Akra'ul Ana. Aku membaca. Oke. Lanjut. Wa mata dan kapan tathabu. Lagi-lagi tak di awalnya itu. Berarti domirnya Anta. Ini sengaja dibikin Anta semua untuk pembiasaan. Pembiasaan bahwa tak di awalnya adalah domir Anta. Wa mata tathabu ilal madrasah. Madrasah dan kapan engkau, kamu, berangkat atau pergi ilal madrasah, ke madrasah, ke sekolah. Tathab. Zahaba yadzhabu. Zahaba yadzhabu. Di sini domirnya tathabu. Berarti Anta. Kapan engkau berangkat atau pergi ke sekolah. Lihat jawabannya. Azhabu. Aku. Azhabu. Aku pergi. Kapan tuh? Assa'ata asabi'ah. Assa'ah artinya jam. Assa'bi'ah tujuh. Bukan assa'ah. Sabah. Bukan gitu ya. Kalau sabah untuk bilangan. Tapi kalau untuk waktu, jam. Pakainya tertib. Assa'bi'ah. Assa'ah asabi'ah. Assa'ah asabi'ah. Jam tujuh. Pertanyaan terakhir dari Tarik. Hal tathabu bis seyarah? Tathabu lagi-lagi itu. Anta. Apakah engkau berangkat atau pergi bis seyarah dengan mobil? Maksudnya mobil. Apa namanya? Mobil. Mobil pribadi begitu ya. La. Tidak. Azhabu. Tuh lihat. Tathabu. Jawabannya azhabu. Anak aku. Bilhafila. Hafila. Ini dia nih. Gambarnya nih. Bis. Bis apa bus ya. Itulah pokoknya. Bus. Atau bis. Bis sekolah. Ini di Saudi. Bis sekolah ini masih ada nih. Masih. Masih menjadi kebiasaan. Di sekolah-sekolah. Pakainya mobil begini. Baik. Itu ibu dan santri-santri sekalian. Untuk terjemahannya. Sampai sini ada pertanyaan tentang terjemahannya dulu. Yang as-sa'ah, as-sabi'ah itu nadman'ud bukan? Polanya. Iya. Polanya. Ini ya pakai urutan ya. Ini ya. Ya. As-sabi'ahnya. Betul. Misalnya jam 2. As-sa'ah, as-sani'ah. As-sa'ah, as-sani'ah. As-sa'ah, as-salith'ah. Lima. As-sa'ah, al-khamis'ah. Bukan as-sa'ah, khamsah. Kalau as-sa'ah, khamsah berarti... Jamnya ada 5 gitu. Iya, betul. Jam ini 5. Jam ini ada 5 gitu. As-sa'ah, sabah. Jam ini 7. Ini jam 7. Oh iya. Supron, Istan. Afan. Dari sisi pemanan, silahkan ada lagi. Sat, anal, Sat. Iya, silahkan. Afan, Sat, yang artinya... As-ta'iqidu'in da'l-fajr. Itu bukan yang bisa... As-ta'iqidu'in da'l-fajr, Sat. Boleh diulang? Gimana? Agak suaranya. Itu kan kalimatnya... As-ta'iqidu'in da'l-fajr. Bisa nggak diganti... As-ta'iqidu'in da'l-fajr. Sama aja. Bagus. Sama. Fi wakti atau inda. Sama saja. Karena inda di sini maksudnya adalah... Waktal-fajr. Inda di sini. Boleh waktah. Boleh juga fi wakti. Sama. Berarti nambah... Nambah kosa kata itu. Jadi bisa mengatakan... As-ta'iqidu'in da'l-fajr. Atau... As-ta'iqidu'in da'l-fajr. Boleh juga... As-ta'iqidu'in da'l-fajr. As-ta'iqidu'in da'l-fajr. Oh ya, Ustaz satu lagi. Boleh. Kan itu kan di sini... Ha-vila itu kan bis. Kalau utubis itu juga bener Ustaz? Yang utubis. Ya, sama. Ya, itu sebenarnya terjemahan dari... Inggris kan? Utubis. Kayak... Televizyon. Itu ya. Televizyon itu kan televisi. Gitu ya. Karena itu bahasa asing. Jadinya televizyon. Radio. Jadinya... Rodeo. Gitu jadinya Rodeo. Komputer. Komputer gitu ya. Kalau bahasa Arabnya... Kambiuter. Pakai kaf. Kambiuter. Jadi gitu. Jadi juga sama. Yang tadi ditanya... Otobis ya. Utubis. Kadang mereka nyebut Utubis. Tapi bahasa yang betulnya... Hafilah. Oh na'am. Syukur. Hafwan. Ada lagi? Silahkan. Baik. Kalau tidak ada... Tidak ada ya Bapak... Eh, Ibu-Ibu. Kalau tidak ada... Ibu-Ibu lihat. Ibu dan santri semua. Lihat redaksi yang barusan kita baca. Redaksi pertama saya ingin tekankan. Kalau pertanyaannya mata... Tastaikir. Ta, anta itu berarti jawabannya ana. Astaikir. Otomatis itu ya. Ta berarti jawabannya ana. Tusoli, usoli. Tanamu, anamu. Dan seterusnya. Itu satu. Jadi jangan sampai ditanya mata... Tastaikir. Jawabannya... Tastaikir. Tidak nyambung berarti kan. Kapan engkau bangun? Jawabannya... Engkau bangun. Tidak nyambung berarti. Kapan engkau bangun? Aku bangun. Sekian. Gitu ya. Jadi... Tastaikir. Astaikir. Jawabannya. Itu yang pertama. Yang kedua. Ibu dan santri sekalian. Lihat. Ketika pertanyaannya mata... Tastaikir. Misalnya. Jawabannya cara menjawabnya diulang. Kapan kamu bangun? Jangan langsung indal fajr. Tapi... Astaikir. Gitu ya. Indal fajr. Diulang lagi tuh. Apa yang ditanya. Contoh lain bawahnya. Aina tusallil fajr. Jawabannya... Usallil fajr fil masjid. Gitu ya. Jangan... Aina tusallil fajr fil masjid. Ya boleh sih. Tapi... Tidak... Tidak... Apa namanya... Itu boleh tapi tidak... Kalimat yang baik dan benar. Hal tanamu ba'dassalah. Diulang lagi tuh. Kalau hal langsungnya la. La anamu ba'dassalah dan seterusnya. Ini juga sama. Mata tadhabu ilal madrasah. Azhabu. Tulihat. Hal tadhabu bis sayyara. Ini hal. Berarti la. Gitu ya. Nah dari situ. Coba lihat kawan-kawan. Maaf. Ibu dan santri. Lihat. Ketika yang ditanya adalah. Mada taf'al. Mada taf'alu ba'dassalah. Apa yang engkau lakukan. Apa yang engkau kerjakan. Maka. Tidak usah diulang redaksi. Taf'alunya nih. Af'alunya. Kan kalau ini kan. Mata tusallil fajr. Kita ulang tuh. Usallil fajr fil masjid. Mata tastaykid. Astaykiddu inda al-fajr. Tapi kalau. Mada taf'alu ba'dassalah. Jawablah langsung dengan apa yang kita lakukan. Akra'ul Quran. Jangan. Af'alu ba'dassalah. Akra'ul Quran. Tidak begitu. Jadi. Pertanyaan. Fa'ala yaf'alu. Seperti di sini nih. Mada taf'alu ba'dassalah. Tidak perlu diulang. Af'alu kaza. Misalnya. Af'alu ba'dassalah. Akra'ul Quran. Tidak. Tapi langsung. Akra'ul Quran. Misalnya contoh lain. Mada taf'alu ba'dassalah til maghrib. Langsung saja tuh. Misalnya apa. Adrusu dirasatan. Misalnya. Atau. Akra'u al-kutuba. Atau apa. Terserah. Gitu ya. Jadi langsung ke perilaku atau perbuatan yang kita lakukan. Jangan diulang lagi. Berbeda dengan pertanyaan yang lain. Mata tazhab ilal madrasah. Diulang. Azhabu sa'ah as-sabi'ah. Azhabunya diulang tuh. Aina tusallil fajr. Usallil fajr fil masjidi. Diulang tuh. Usallil fajr. Mata tastaikid astaikidu inda al-fajr. Berbeda dengan mada taf'al. Jelas ibu dan santri semua? Jelas Ustaz. Baik. Syukuran. Nah sekarang untuk membiasakan muflodat-muflodat yang ada. Saya ingin dengar dari siapa ya? Siapa yang mau baca sebagai torik dan sebagai tohir? Ustaz maaf mau informasi dulu boleh? Silahkan ibu. Iya. Ini buri ini katanya masih di jalan. Kalau bu Ani tadi sih chattingnya sholat. Apakah sudah selesai? Belum tahu ya. Belum ada chattingan lagi. Lalu bu Reni pusing. Bu Mela izin menyimak. Bu Juli izin menyimak juga. Masya Allah. Siap. Sudah siap. Bu Desi sudah menyimak dari tadi. Oh iya. Siap. Terima kasih Bu Desi informasinya. Mudah-mudahan yang sedang pening-pening. Pusing-pusing. Kurang sehat. Segera Allah sehatkan kembali. Amin. Sopi izin. Di chatting yang grup WhatsApp. Oh iya. Belum lihat sih. Ustaz. Apa Ustaz? Boleh silahkan. Ana ma'a kina'ah. Siap. Isma sama kina'ah. Masya Allah. Senti. Baik. Nanti kalau yang kesebut. Yang tadi disebut oleh Bu Desi. Yang menyimak saja. Kesebut namanya. Nanti ingetin saja ya Bu Desi ya. Ibu ini menyimak gitu. Barangkali kesebut nanti. Kalau gitu Bu Desi dah. Bu Desi sebagai torik. Pilih temannya Bu Desi sebagai tohir. Nah di Santri ada yang. Santri katanya ada yang mau ya. Oh boleh. Yang berdua. Tadi Isma sama kina'ah. Oh Isma dan kina'ah masyarakat. Saya kira. Apa namanya. Ngasih tahu. Bersama kina'ah gitu. Tafadzali. Ya 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 ya. Isma wa kina'ah. Isma katarik wa kina'ah. Tahir. Yallah. Namsat. Fadzali. Mata atas tayuk. Mata. Bukan mata. Kalau mata artinya maut. Mati. Mata. Mati. Tapi kalau mata kapan? Boleh diulang? Namsat apaan? Ya. Mata atas tayuk. Astayikidu. Astayikidu inda al-fajr. Aina tusallil fajr. Tusallil fajra fil masjid. Hal tanamu ba'da salah? La, la, la anamu ba'da s-salah Ba'da s-salah Ba'da s-salah Mada taf'alu ba'da s-salah Aqra'ul Qur'an Wa mata tadha'u illa al-madrasah A'dha'bu s-sa'at s-sabi'ah Hal tadha'bu b-sayyaro La, a'dha'bu b-sayyaro Lak'u b-sayyaro Sudah belum itu ya? Putus-putus suaranya Baik Boleh diulang lagi Tapi bergantian Kena'ah katariq Wa isma katahir Yallah Mata tastayqid Astayqidu Ainda al-fajr Aina tussalli al-fajr Usalli al-fajr Fiil masjid Fajra Fajra Usalli al-fajr Fiil masjid Hal tanamu ba'da s-salah Ba'da s-salah Hal tanamu ba'da s-salah La La Anamu ba'da s-salah Mada taf'alu ba'da s-salah Aqru'u al-Quran Wa mata Wa mata tazhabu ilal madrasah Azhabu s-sa'at s-sabi'ah Hal tazhabu b-sayyara La Azhabu bilhafila Masha'allah Ahsanthuma Shukran Yaqina'ah wa isma Ya isma Iqtari Ithnatayni Min al-umahat Au min al-talibat Di taqra'a Hadhi al-hiwak Yalla Nawra dan Izzah Nawra wa Izzah Tafadla Mata tazhtayfi'hu Astaykidu inda al-fajr Harina tusullil fajr Tusullil fajr Fil masjid Haltanamu ba'da s-salah La La Anamu ba'da s-salah Maza taf'alu ba'da s-salah Maqra'u al-qur'an Lama fa tazhabu ila al-madrata Sa'ata s-sabi'ah Hal tazhabu b-sayyara La Azhabu bilhafila Santuma Wal'an Tabadal Mata tazhtaykidu Astaykidu inda al-fajr Harina tusullil fajr Walul fajr Fil masjid Haltanamu ba'da s-salah Ya anamu ba'da s-salah Mata tazhabu ba'da s-salah Taqra'u al-qur'an Wa mata tazhabu ila al-madrosah Tazhabu sa'ata s-sabi'ah Hal tazhabu b-sayyara La Tazhabu bilhafila Baik Saya mau dengar dari ibu-ibu Izzah pilih Umahat Dua orang Sebelum itu Tadi sudah bagus ya Santri yang membaca Nah nanti Pas baca Sambil baca Sambil rasakan maknanya Mata tazhtaykil Jadi rasakan Kita sedang membaca Dan kita paham apa yang kita baca Tafadhali ya Izzah Izzah pilih Umahat Dua orang Silahkan Bu Desi sama Bu Elin Bu Desi dan Bu Elin Bu Elin Tafadhala Tafadhali nabda' Min Sayyidah Desi Sayyidah Desi Katarik Wa Sayyidah Elin Katahir Mata tazhtaykidh Tazhtaykidhu Indal Fajr Aina tuzalli Al Fajr Tuzalli Al Fajr Fil Masjidi Hal Tanaamu Bay Hal Tanaamu Ba'da' Salah La La Anamu Ba'da' Salah Mada Tafadu Ba'da' Salah Aqra' Al-Qur'an Wa matah Tazhabu Ilal Madrasa Adhhabu Al-Saa'at Al-Sabi'ah Hal Tazhabu Bil-Siyyara La Azhabu Bil-Hafilah Wul'an Tabadal Mata Tazhtaykidh Astaykidhu Indal Fajr Aina Tuzalli Al-Fajr Usalli Al-Fajr Fil Masjid Hal Tanaamu Ba'da' Salah La La Anamu Ba'da' Salah Mada Tafadu Ba'da' Salah Aqra' Al-Qur'an Wa matah Tazhabu Ilal Madrasa Azhabu Assaya Tazhabu Assabi'ah Al-Tazhabu Bil-Siyyara La Azhabu Bil-Hafilah Masha'Allah Ahsan Tumak Shukran Afwan Wa'l-an Urih An Asma' Min Sayyidah Ya Sayyidah Mela Ustazha Bu Mela Lagi izin menyimak Oh siap Sukran Ya Sayyidah Leli 15 menit katanya izin 15 menit Siap Udah ada belum Sayyidah Embang Ya Sayyidah Embang Saya Tarik Ana Tarik Wa Sayyidah Embang Tahir Mata Sayyidah Embang Sebagai Tahir Mata Tastaykid Astaykid Inda Al-Fajr Aina Tusalli Al-Fajr Tusalli Al-Fajr Fil Masjid Hal Tanamu Ba'da Assala La La Anamu Ba'da Assala Mata Tafal Ba'da Assala Waqru Al-Qur'an Wa matah Tathabu Ilal Madrasah Athabu Al-Saa'ata Sabi'ah Hal Tathabu Bil Sayyidah La Athabu Bil Haafilah Ahsanti Ya Sayyidah Lani Ya Sayyidah Matah Tastaykid Astaykidu Inda Ajin Ajin Tusalli Fajr Otusalli Fajr Fajr Far Fajr Al-Fajr Hel Tanaamu Ba'da Salah La La Lan Naamu Ba'da Salaah Mada taf'alu ba'da s-salat? Akra'ul Qur'an. Wa mata tazhabu ilal madrasah? Azhabu s-sa'ata s-sabi'ah. Hal tazhabu bis-sayyara? La, azhabu bilhafila. Oke, Ahsanti. Satu lagi. Ya Sayyidah Rina. Ustazah Rina lagi di jalan. Oh, siap. Ustazah Rini. Lagi pusing kalau Ustazah Rini. Masya Allah. Oh ya, syafakillah. Sayyidah Andri. Ya Ustaz. Makasih Ibu Dewi. Eh, Ibu Desi. Ingetin terus ya kalau saya nyebut nama-nama yang tadi. Baik, Ya Sayyidah Andri. Mata taztaikid? Taztaikidu ilal fajr. Aina tussalli ilfajr? Usalli ilfajr fiil masjid. Hal tanaamu ba'da s-salah? La, la anamu ba'da s-salah. Maza taf'alu ba'da s-salah? Aqra'u al-Quran. Wa mata tadhaabu ilal madrasah? Adhaabu s-sa'ata sa'ata. Adhaabu s-sa'ata s-abi'ah. Hal tadhabu bi's-sayyara? La, adhabu bilha'afilah. Baik satu orang lagi terakhir Tapi percakapan dengan saya Ibu ini yang bertanya ke saya Atau gini deh siapa ya Siapa coba ibu yang belum saya sebut Bu Siva Ada? Oh ada ya Bu Siva sama ibu Habis ya Bu Siva sama ibu Ari Eh ibu Ani Siap Ustaz Baik Bu Siva sama ibu Ani Baca sekali lagi terakhir Bu Siva yang bertanya Bu Ani yang menjawab Meta Tastaykidu? Astaikidu 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 inda alfajar Aina tussalli alfajar? Tussalli alfajar Eh salah Mada taf'alu ba'da s-salah? Aqra'u al-Quran Wa mata tazhabu ilal madrasah? Athhabu sa'ata s-sabi'ah Hal tazhabu bis sayyara? La athhabu bil hal hafilah Masya Allah Ahsan Tuma Baik Cukup Saya kira Sudah kita ulang beberapa kali Mudah-mudahan terus terbiasa Dan Mufraudatnya Kosa katanya Selain Pelafalannya Sudah betul Gitu ya Mudah-mudahan Artinya juga Sudah Di luar kepala Ya Baik Yuk kita lihat Na'ti ila safha Yaliha Kita masuk pada Halaman berikutnya Al-Mufraudat Al-Mufraudat Jama' min Mufraudatun Mufraudatun Al-Mufraudah Jama'nya Al-Mufraudat Artinya Kosa kata Al-Ard Tampilan Tampilannya maksud ini Unzur Wastami' wa'aid Ini tentang Mufraudat Yang barusan Sudah kita terjemahkan di atas Ana akra' Lakunna jami'an Ana akra' Lakunna jami'an Wa'antunna Tanzurna Ila suwar Wa'antunna Tanzurna Ila suwar Wa'tastamihna Jayyida Bismillah Yanam Unzurna Ila suwar Waistamihna Jayyida Yanam Yastayikibhb Yathabhab 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 Assaha'a Assabihah Assaha'a Assabihah Sayyairah Sayyairah Hafilah Madrasah Wal'an Ana urid An asma' Min wahidah Min kunna An taqra' Ahiya Hadihil Mufraudat Ini sudah Tadi berkali-kali kita Ulang gitu ya Tinggal kita baca saja Tafadhali Ya Santriwat Ya Talibat Santri Selain Izzah Isma' Kina'ah Nama Siapa? Asya' Yang belum siapa? Natasha Natasha Tafadhali Ya Natasha Natasha Ah Tasha Oh Tasha Ya Tasha Tafadhali Ya Nam Yastayikibh Yadzhab As-sa'adu As-sa'bi'atu Sayyairah Masya'Allah Ahsanti Ya Sayyidah Ibu yang belum? Bu Ani sudah Bu Sifah Udah Yang belum siapa? Sayyidah Reni Eh Sayyidah 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 Ya tadi ya Iya Ustaz Pusing Baik ya Kalau gitu Bu Desi dah Udah semua ya Silahkan Ustaz Siapa tuh? Lena dan Bu Upit Belum Bu Bu Rena Lena Oh Bu Lena Masya'Allah Maaf Ibu Ini apa namanya Karena Tampilannya Tampilannya Tidak Semua Jadi Kelewat Ya Tafadhali Sayyidah Lena Ya Ya Namb Ya Namb Ya Namb Ya Zhab As Sa'ah As Sa'biah Sayyarah Hafilah Madrosa Masya'Allah Ahsanti Ya Sayyidah Laina Syukran Wal'an Na'ti'ila Tadrib Kita latihan Ajib Anil As'ilatil Anil As'ilah B'ikhtisar Ajib Anil As'ilah B'ikhtisar Jawablah Pertanyaan As'ilah Pertanyaan Ada Sembilan As'ilah Pertanyaan Pertanyaan Berikut B'ikhtisar Iktisar 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 Dengan ringkas Diserap oleh Bahasa Indonesia Jadi Iktisar Iktisar Intisari Bahasa Arabnya Adalah Iktisar Baik Saya kasih waktu dulu Satu Menit Atau Satu setengah Atau dua menit Dilihat dulu Dibaca Jawabannya Semuanya Berkaitan Dengan apa Yang sudah kita baca Tadi berulang-ulang Di Hewar Al-awal ini Nanti Dicek Silahkan Dari mulai sekarang Setelah satu menit Saya Akan Bertanya Kepada Satu Dua Tiga Bahkan Sembilan Ibu Atau Santri Kalau pertanyaan Man Jawabannya Langsung Atau Dari Jawab Dari pertanyaan Diulang Ya Kalau Man Ini Sontai nomor satu Boleh Langsung Tapi Boleh Langsung Tapi Bisa Juga Apa Namanya Diulang Misalnya Gini Man Yana Mufil Ghurvah Ammar Boleh Ammar Gitu ya Boleh Ammar Yana Mufil Ghurvah Gitu Jadi Man Yana Mufil Ghurvah Misalnya Jawabannya Ammar Boleh Atau Ammar Yana Mufil Ghurvah Gitu Umar Ya Baik Silahkan Dicek dulu Ustaz Tafad Dali Kalau Apa sih Jawabannya Yana Mufil Ghurvah Umar Itu Juga Bener Bagaimana Betul Boleh Umar Yana Mufil Ghurvah Atau Yana Mufil Ghurvah Umar Boleh Juga Yang Tidak Boleh Nih Nomor Empat Mada Yafal Ingat Tidak Boleh Diulang Langsung Saja Baik Kelas Belum Ya Ya Dicari Dulu Jawabannya Setengah Menit Lagi Saya Apa Namanya Izin Ke Belakang Sebentar Ngambil Air Minum Terima selamat menikmati 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 yang tadi Bu Andri baca juga boleh selamat menikmati 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 menikmati selamat menikmati selamat menikmati diulang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati pertanya sekarang kemati bertanya menikmati 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 selamat menikmati menikmati selamat menikmati selamat menikmati yang 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati tentang menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Iya ini mah gak perlu objek Iya betul Gak butuh Oke Satu lagi Satu lagi silahkan Kalau yang penggunaan Asa Atu Sabirat itu berapa misalnya Asa Atu Kalau Asa Atu maksudnya Domah ya Iya Kalau domah di awal Misalnya gini Misalnya saya pengen bilang Saya mengajar di jam 7 pagi Gitu ya Saya bilang gini Asa Atu Asa Atu Mawidi Ta'allumin lughah ala robiyah Nah gitu Asa Atu Asa Atu Jam 7 Tepat Mawidi Waktu saya Mengajar atau belajar Bahasa Arab Gitu Ini masalah Ya Mutada betul Masalah posisi saja Dia sebagai apa Nanti ke depan insya Allah Kita akan masuk ke situ Kita akan mempelajari Irop Mempelajari Apa Tanda-tanda Iropnya apa Sebab-sebab Iropnya juga apa Ya Rova itu ada Sepuluh Sepuluh Kondisi Nanti ada Sepuluh kondisi Ada Ada muktada Ada khobar Ada 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 fa'il Ada na'ibul fa'il Ada isim Inna Dan seterusnya Khobar inna Isim Kana Iya Sama tawabi Tawabinya ada Empat Ada sekitar Sepuluh Seingat saya Sepuluh Sebab yang Merofakan isim Nanti kita belajar Kalau Sebab Yang menjarkan Sekitar lima Kalau Menasokkan Itu Tiga belas Atau empat belas Baik Oke Cukup Pertanyaannya Cukup ya Silahkan Satu lagi Boleh Boleh Yang Bagian Misalnya Gini Sat Kalau Misalnya Kita Boleh Boleh agak Kencang Maaf Saya kok kurang dengar ya Putus-putus Agak kencang Maaf Misalnya Kalau kita Mau Menanyakan Menanyakan Sesuatu Tentang Orang ketika Misalnya kita Nanya Misalnya Apa yang Melakukan Siapa Nawra Gitu Itu kan Berarti gimana Disitunya Itu kan Disitu Tulisannya itu Mada Yaf'alu Ba'adassalah Aqra'u Quran Gitu kan Halo Ini ya Mada Yaf'alu Ba'adassalah Nomor empat Nah Kalau misalnya Ana Menanyakan Itu Kepada Kina'ah Tapi ingin Tahu Yang akan Dilakukan Oleh Naura Misalnya gitu Jadi Ana Nanya ke Kina'ah Apa yang Lakukan Naura Gitu Jadi gitu Sat Ya sama Saya bertanya Pada Iza Misalnya Saya nanya Ma'Iza Tentang Isma Misalnya Saya nanya Tentang Iza Eh Nanya Kepada Iza Tentang Isma Isma Itu Bagi saya Orang Ketiga Sedangkan Iza Orang Kedua Saya orang Pertama Gitu kan Orang Ketiga Berarti Kalau perempuan Hiya Kalau laki-laki Hua Oh Berarti Boleh Ditambah Misalnya Hiya Takra'ul Quran Gitu Sat Boleh Ya Disitu Maksudnya Boleh Hiya Takra'ul Quran Hua Yakra'ul Quran Boleh Afwan Baik Ya Dikit lagi deh ya Insya Allah Masih kuat Ibu-ibu Dan santri Dikit lagi nih Al-Mufradat Kosa katanya nih ya Unzur Wastami' Wa'in Yawmul Amal Al-An Antunna Unzurna Wastami'na Awalat Yawmul Amal Yawmul Utlah At-tabaq Yaknus Malabis Yaghsil Yakui Yakui Yang yakui Yang yakui Yang yaksil Laki-laki semua Yaknus juga laki Luar biasa Baik Saya ingin dengar Tadi terakhir Tadi terakhir Saya tunjuk aja deh Sayyida 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 Al-Iqra'i Al-Iqra'i Hadihil Mufradat Al-Iqra'i Hadihil Lanjut Malabis Yaghsil Sudah ya Yakui Ayu Ayu Masya Allah Senti Baik Satu orang lagi Baca Sambil rasakan Artinya Yakui Misalnya Dan seterusnya Sayyida Herlin Ayu Sayyida Herlin Baru kelihatan Maafasat tadi ada kelas Siap Siap Bu Herlin Makanya Pas kelihatan langsung Diminta baca Tafadbali ya Sayyida Herlin Yaumul amal Yaumul uqlah Atubako Yaknusu Yaknus Malabis Yaghsil Yakui Masya Allah Ahsenti Kelas Gak ada masalah nih Terjemahannya Insya Allah Insya Allah Insya Allah Gak ada ya Yaumul amal Yaumul uqlah Atubak Dan seterusnya Hari kerja Hari libur Piring Menyapu Ini jama' dari apa Bu Herlin Atubak Jama' min Atubak Ya Ini kan jama' nih Mufratnya apa Ingat gak Tobakun 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 Lanjut Malabis Jama' dari apa nih Malabis Baju Ustaz Iya jama' dari Malbas Ayu'a Malbas Malbas Ya libas Seakar Tapi Bukan Bukan apa Bukan hubungan Jama' dengan Tidak jama' ya Baik Malbas ya Ya gusil ya kuih Oke Syukron ya Sayida Herlin Satu lagi deh Habis ini Ya Ya Kuih itu Kenapa Kawa apa ya Kalau Ya kuih Kawa Atau apa Ketadasan Mufrat Mufratnya Kawa Saya tulis ya Bentar Kawa Kawa Yakui Iya betul Kawa Yakui Saya tulis Pakai Alif Berarti ya Pakai Alif Bengkok Iya betul Pakai Alif Bengkok Kawa Kelihatan Ibu Kelihatan Kawa Nah Tapi saya Masalahin Nulis Alif Maksuroh Tanpa Titik Saya Tidak Dapat Di laptop Saya Nih Tanpa Tanpa Apa Namanya Titik Kelihatan Kawayakui Kawayakui Yang keduanya Kawah Tidak pakai titik Yang ini Kawayakui Kawayakui Artinya Menyetrika Yakuinya pakai Kalau di laptop Di laptop saya Di huruf N Usad Huruf apa N Di huruf N Ada N Iya Oh Masya Allah Kawayakui Karena di laptop saya Tidak ada itunya Tidak ada hurufnya Di laptop saya juga Tidak ada itunya Masya Allah Berarti sudah hafal ya Sudah huruf-huruf tertentu Ditandain Syukuran Bu Elin Kawayakui Di huruf N Oh iya Betul Betul Ini saya Cari-nyari Dari kemarin Dapat-dapat Syukuran Kawayakui Gitu ya Kawayakui Baik Sudah tuh ya Kita kembali Ke tempat tadi Satu lagi Dini Tadi terakhir Silahkan Dilihat Satu menit Dilihat Satu menit Satu sampai Sembilan Kira-kira Jawabannya apa Ada pada Hewar kedua kita Setelah Satu menit Saya akan bertanya Kepada Ibu Atau santri Sembilan orang Untuk bertanya Di bawah ini Selamat menit Wait Glass Sudah ya Al-raqm Al-awwal Raqm awwal Tadi terakhir Ibu Herlin Ya Sayyida Herlin Ikhtari Wahidatan Ibu Herlin Pilih saudarinya Satu Kalian mau gak? Ibu Rina Sayyida Herlin Ya Ustaz Man Yagsilul Malabis Ahmad Ahsanti Ya Sayyida Herlin Masya Allah Ahsanti Ya Sayyida Herlin Ikhtari Wahidatan Minal Ummahat Atau Minat Talibat Pilih Salah satu Dari Ummahat Atau dari Talibat Bu Leli Siapa? Bu Leli Bu Leli ya? Ya Namun Sayyida Herlin Ayyuhah Man Sayyik Nussu Ghurfata Al-Julus Qariq Sayyik Nussu Ghurfah Ghurfata Al-Julus Masya Allah Masya Allah Ahsanti Ya Sayyida Herlin Ikhtari Wahidatan Sayyida Herlin Sayyida Herlin Tafadli Al-Rakam Al-Thalith Man Sayyik Rau Al-Quran Sayyik Rau Al-Jaddi Sayyik Rau Al-Quran Jaddu Jaddu Ayyuhah Al-Jaddu Sayyik Rau Al-Quran Masya Allah Ahsanti Ya Sayyida Andri Ikhtari Wahidatan Ya Sayyida Andri Bu Ani Sayyida Ani Man Sayyik Nussu Ghurfata Al-Nawm Fatima Fatima Sayyik Surul Ghurfata Al-Nawm Fatima Sayyik Nussu Ghurfata Al-Nawm Fatima Kan Hiyat Oh iya Berarti Satak Nussu Ya Satak Nussu Boleh sekali lagi Ibu Man Sayyik Nussu Ghurfata Nawm Fatima Satak Satak ya Ya Fatima Satak Nussu Ghurfata Nawm Menyap Menyapu 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 Betul ya Fatima bukan Yang menyapu tadi Fatima betul ya Nah Karena belum diketahui siapa Ibu Nomor empat nih Karena belum diketahui siapa Maka pakai ya Jadi dikembalikan ke asal Ya Asal Domir itu adalah Hua Kalau belum diketahui Sampai Allah Subhanahu wa ta'ala Ya di dalam Quran Allah Subhanahu wa ta'ala Di dalam Quran Menggunakan domir Hua La ilaha Ilahu Gitu kan Hua itu Pakainya Bukan berarti Allah Bukan berarti Allah Berjenis lamin ke laki-laki Atau Quran itu Masalah gender Gitu kata orang barat Karena laki-laki terus Bukan itu Karena Dalam bahasa Arab Jika sesuatu Tidak diketahui Laki-laki Atau perempuan Maka dikembalikan Ke asal Nah asal Dalam bahasa Arab itu Domirnya Hua Ini juga sama nih ya Yaknus Karena gak tau nih Yang bertanya Siapa yang Menyapu Gitu ya Karena sudah ketahuan Fatimah Maka dikembalikan Ke domirnya Fatimah Satak Nusuhur Fatan Masya Allah Ahsanti Ibu Sayyidah Ani Ya Sayyidah Ani Ikhtari Wahidatan Siapa Bu Ani Bu Embang Sayyidah Embang Ar-raqm al-khamis Sayyidah Embang Ar-raqm al-khamis Tadi sepertinya beliau Izin Ustaz Oh baik Siap Makasih Bu Bu Andini Bu Ani Pilih saudarinya yang lain Ustaz Bu Sifah Sayyidah Shifah Ya Man Sayarsilul At-tobak Jaddatun Sayarsilul At-tobak Iya Boleh Ahsanti Jaddat ya Ayu Ahsanti Ya Sayyidah Shifah Ikhtari Wahidatan Ustaz Afan Tadi Nakiroh Depannya Halo Ya Tadi Nakiroh Bukan Depannya Yang Mana Jadda Jadda Yang Mana Baris Keberapa Bu Enggak Yang Tadi Bu Sifah Pak Cimah Alif Lam Atau Enggak Ya Coba Diulang Sekali Lagi Bu Bu Sifah Tadi Nomor Berapa Ya Tadi Lima Ya Man Coba Sekali Lagi Man Sayarsilul At-tobak Jaddatun Jadi Dibaca Ujungnya Gakapa Ustaz Atau Gak Usah Jadda Gitu Ini Aja Pakai Al-Jad Alif Lam Jaddu Al-Jadda Mak Arifah Kasih Mak Arifah Kasih Alif Lam Al-Jaddatu Al-Jaddatu Sayarsilul At-tobak Iya Syukuran Koba ini ya Muptada ya Asanti Ibu Shifa Kalau Jadda Jaddatu Bukan Satarsilu ya Iya Satarsilu ya Ustaz Bukan Sayarsilu Satarsilu Ya Iya Saksilu Tadi Sayarsilu ya Iya Kalau gitu Ulang lagi Man Sayarsilul At-tobak Al-Jaddatu Satarsilul At-tobak Masya Allah Asanti Syukuran Sayyidah Shifa Ikhtari Wahidatan Upit Sayyidah Upit Sadis Man Sayakwi Al-Malabis Latifah Satakwi Al-Malabis Latifah Satakwi Al-Malabis Ahsanti Ikhtari Wahidatan Bualin Sayyidah Elin Kam Afradul Usrah Aman Ya Bukan ya Ustaz Coba kita hitung Saya juga gak tau nih Gak tau Ini tuh semuanya Dihitung Satu Dua Belum itu Al-Um Al-Ab Satu Dua Fatimah Sabah Empat Lima Satu Dua Tiga Sabah 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 ya Satu Dua Tiga Sabah Al-Ab Al-Um Tarik Fatimah Ahmad Latifah Jeddah Jed Ada Fatimah Ada Latifah Ada Fatimah Ada Latifah Berapa jadinya Tujua Tiga Lapan Saya hitungnya Lapan ya Lapan Lapan Ustaz Lapan ya Sama nih Sama nih Syukur Delapan ya Tujuh Saya yang itunya Delapan ya Saya juga Delapan Anaknya Saya juga Delapan Coba Anaknya Empat Anaknya Empat Anaknya Torik Fatimah Ahmad Latifah Empat Nenek kakeknya Dua Nenek kakek Iya Umu Amam Bapak Delapan Berarti Delapan ya Merah Tanaya Sayyidah Elin Kam Afradul Usrah Oh bentar Afradu Berarti Dia jamak ya Iya Samani Afrad Afrad ya Samani Afrad Salah ya Diulang Afrad itu Bentuk jamak Dari Fardun Nah itu Fardin Berarti Fardin ya Samani Afradin Iya Diulang Maaf Samani Afradin Samani Itu ya Samani Itu Fardin Samani Itu Fardin Apa Afrod Afrodin Afrod Dia jamaknya Samani Itu Afrod Iya Tadi Maksud saya Maksud saya Menyebutkan Tunggalnya Itu Biar kita Tahu Dia Mudhakar Apa Mu'annas Gitu Maksud saya Jadi Boleh diulang Kam Afradul Usrah Samani Masya Masya Allah Ahsanti Samani Afrad Al-Rakam Al-Khal Al-Thamin Al-Rakam Al-Thamin Siapa Bu Elin Ikhtari Wahidatan Balik lagi Ke Bu Lena Kayaknya Belum Sayyidah Lena Man 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 Al-Hum Al-Ab Torik Fatimah Ahmad Latifah Al-Jad Al-Jadah Ayo Samani Ya Syokran Yasayidah Lani Lena Lena Apa Lani Awan Ustaz tadi Jawaban Bu Bu Elin Apa Samani Itu Apa Samani Samani Itu Afrad Afrad Ini Tulisan Afrad Sama Dengan Ini Afrad Iyya Syokran Ustaz Iyya Afwan Syokran Terakhir Ikhtari Wahidatan Bu Lena Sayyidah Desi Sayyidah Desi Ya Sayyidah Desi Al-Akhir Mata Hatha Al-Hewar Fi Yaumil Utlah Fi Yaumil Utlah Fi Yaumil Utlah Wala Fi Yaumil Amal Siapa Gitu Fi Yaumil Utlah Apa Yaumil Amal Ya Boleh deh Fi Yaumil Utlah Masya Allah Al-Um Ya Al-Um Ya Apa Ya Yaumil Utlah Siap Hari Al-Um Yaumil Utlah Al-Abu Yaumil Amal Al-Khilafu Fihi Khilafu Al-Ulama Baik Alhamdulillah Sampai Situ Dua Hiwar Hari Ini Kita Perbanyak Hiwar Ibu Dengan Hiwar Banyak Ini Terbiasa Nanti Terbentuk Cara Bertanya Cara Menjawab Cara Merangkai Kata Gitu Ya Karena Yang paling Tepat Untuk Pemula Adalah Pendekatan Hiwar Walaupun Terkadang Bagi Sebagian Orang Membosankan Hiwar Lagi Latihan Lagi Latihan Lagi Ini Saya juga Belajar Ini Bertahun Tahun Sampai Tahun Kedua Sudah Bosan Adalah Tahun Pertama Pengalaman Belajar Dulu Karena Gurunya Dulu Di pesantren Galak Sekali Kalau Salah Kuping Kita Rambut Ditarik Jadi Saya Selalu Sebelum Belajar 10 Halaman Sudah Saya Kuasai Tapi Dengan Begitu Alhamdulillah Tidak Kerasa Tiba-tiba Bisa Terbentuk Sendiri Cara Merangkai Kalimat Sabar Saja Pendekatannya Memang Begini Terima Kasih Ada lagi Yang mau Disampaikan Sebelum Kita Akhiri Cukup Insyaallah Terima Kasih Ibu Dan Santri Semua Mudah-mudahan Bermanfaat Kita Akhiri Dengan Alhamdulillah Dan Doa Kafaratul Majlis Alhamdulillah Rabbil Alamin Subhanallah Alhamdulillah Alhamdulillah Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikum Waalaikumsalam 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 Jazakallah Khair Ustaz Wa'iyakunna Jami ya Luar biasa nih ma